Ketika seseorang itu tersimpa gangguan emosi dalam dirinya, maka dia harus segera menghindari gangguan emosi itu. Nah, untuk menghindari gangguan emosi itu hanya ada dua hal, yaitu memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Kebutuhan fisiknya itu. Kebutuhan fisik itu apa? Ya, ketika dia lapar, kemudian dia marah karena lapar, maka segera makan. Ketika dia haus dan marah karena haus, maka dia segera cari air, dia minum. Itu kebutuhan fisik. Tapi ada juga kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini misalnya ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh seseorang. Bagi kalangan umum, kalangan remaja umum, biasanya ketika dia emosi, dia cenderung menenangkan diri, cari tempat yang seksi. Kemudian ada yang menulis fisik, kan begitu kan? Ini yang saya contohkan tadi, kembali kepada pertanyaan yang tadi. Ada yang ketika emosi dikecewakan seseorang, justru itu kesempatan dia untuk melahirkan karya-karya bagus di bidang fisik, misalnya. Kalau dia kebetulan suka menulis fisik. Ketika dia sakit hati, maka lahirlah institusi indah. Nah, ini kan emosi yang positif. Penggapan hati gitu ya, yang dituangkan. Tapi ketika dia negatif, maka dia melahir menulis status yang menyebabkan dia mengumpat-mumpat. Atau menyalahkan diri sendiri, meratap. Meratap di resbo, bukan meratap kepada Tuhan. Nah, itu contoh yang positif. Lalu bagaimana kalau ada orang yang kemudian di kalangan umat Islam, di remaja-remaja muslim, itu banyak tak positif di remaja. Ketika dia emosi, dia ambil wudhu, karena memang tadi ada dasarnya. Dia ambil wudhu, kemudian dia sholat, kemudian dia membaca Al-Quran. Itu ada dasarnya. Kenapa? Karena ketika membaca Al-Quran, itu biasanya ada rasa yang mengalir dalam diri seseorang, ada rasa tenang. Dan itu memang sudah Allah icaratkan dalam Al-Quran, Al-Abiqirillahi Tazma'in Yagulub. Kalau engkau belikah, kalau engkau lagi panik, kalau engkau lagi emosi, maka membacalah Al-Quran, berpikirlah kepada Allah. Karena Al-Quran berpikir kepada Allah, itu akan menenangkan hati. Al-Abiqirillahi Tazma'in Yagulub.